Pemirsa Kuasa Hukum Baikuni Wibowo pada Rabu 19 Oktober kemarin mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait Obstruction of Justice atas peringatan penyidikan atau pembunuhan berencana Brigadir J. Pemirsa Kuasa Hukum Baikuni Wibowo pada Rabu 19 Oktober kemarin mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait Obstruction of Justice atau peringatan penyidikan atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Selesai sedang perdana Obstruction of Justice, Kuasa Hukum Baikuni Wibowo Junedi Sabih meminta waktu dua minggu untuk menyiapkan eskapsi yang berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dan dari situ kami melihat memang kami perlu melakukan eksepsi karena memang berkaitan dengan bagaimana kita uji terkait dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum 143. Jadi itu yang menjadi hak kami dan pelayan kami Baikuni Wibowo sudah menyerahkan kepada kami untuk juga menyusun eksepsi yang berkaitan dengan formalitas surat dakwaan. Jadi overall sama juga kami melihat bahwa ini terlalu cepat dipaksakan untuk diajukan ke dalam persidangan dan kesan terbisa-bisa juga dalam penyusun surat dakwaan. Karena beberapa kurayan sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan ke dalam surat dakwaan terhadap Arief Rahmat. Kompol Baikuni Wibowo Dikdaukwa atas penghapusan rekaman CCTV dalam kasus pembunuhan Nofrian Syahyus Wahuta Barat atau Brigadir J yang tewas di rumah dinas atasannya mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Durentiga Jakarta Selatan. Mantan anggota Polri ini diduga telah melakukan tindak bidana menghalangi proses penyidikan bersama-sama dengan Verdi Sambo, Endra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arief Rahman Arifin, Jokput Ranto, dan Irfan Widianto. Ditorisito Gadudah TV melaporkan dari Jakarta. Ditorisito Gadudah TV